Halo teman-teman sahabatan indesol, jumpa lagi bersama saya kali ini kali ini kita akan membuat tutorial ya teman-teman sebelumnya apa kabarnya, mudah-mudahan kabar teman-teman dalam kondisi sehat dan selalu dalam dunia Tuhan yang mengkuasa jangan lupa untuk selalu mendukung channel Tani Deso agar lebih berkembang untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman tentunya agar channel Tani Deso terus berkembang dan dapat membagikan inspirasi-inspirasi dan membagikan sebuah ilmu pengetahuan mengenai tali temali ya teman-teman nah ini kali ini kita akan membagikan sebuah simpul ya teman-teman simpul ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah kreativitas ini contohnya untuk membuat sebuah gantungan kunci bisa juga untuk gantungan kunci atau hiasan yang lainnya teman-teman nah ini kita akan membuat sebuah simpul bola teman-teman simpul bola ini bisa dibuat dengan besar atau kecil teman-teman kita coba membuat sebuah simpul yang kiranya tidak terlalu besar ya teman-teman karena kita butuh durasi yang tidak terlalu panjang ya kita gunakan simpul bola kita tidak menggunakan sebuah alat ya teman-teman karena kita buat kecil kalau kita buat besar dengan tambahan bola di dalamnya kita perlu adanya alat bantu seperti cakar ayam atau sekimpat gini juga boleh ganti kawan-kawan kalau bisa saya bagikan lagi teman-teman nah ini kita buat yang simpel aja yang kecil secara dasar aja teman-teman dasar membuat sebuah simpul bola bola atau bisa juga disebut biasanya itu monkey fish apa ya teman-teman ya kalau bahasa inggrisnya kita coba langsung aja kita buat sebuah lingkaran atau bulatan kecil di ujung tali boleh di ujung boleh di tengah ini berarti ini anggap aja ini sebuah bola yang akan ditaruh di dalam sebuah kumparan bola kita taruh disini teman-teman ya kita alatnya ada sebuah jari aja kita langsung lingkarkan disini dua lingkaran kita buat dua lingkaran seperti ini teman-teman nah ini dua lingkaran sudah dua lingkaran kita masuk ke sini teman-teman nah ini masuk seperti ini ini kalau mau lebih banyak berarti lebih besar bola aja nanti hasilnya karena ini kita buat kecil maka kita buat dua lingkaran aja kita masuk lagi ke dalam sini karena ini dua kali ya kita masuk lagi jadinya ini teman-teman mudah-mudahan kelihatan dan mudah dibaham ya teman-teman agak cepat gak apa-apa yang penting bisa dimengerti kalau kira-kira kecepatan silahkan digunakan gerak lambat teman-teman nah ini seperti ini ini sudah ya kita lepas aja dari jari kita gak apa-apa ini udah dua putaran ya ini dua putaran ini dua putaran kita langsung buat lagi masuk ke sini teman-teman kita lilitkan lagi ke sini kita lilitkan lagi ke sini dua putaran ini lilitkan lepas kita masuk ke sini kita masuk ke sini kemudian apa yang gak melilit ini kita luruskan aja nah ini kita benar-benar ini kita masuk ke sini dua putaran membuat dua putaran kalau ini sudah sudah dua putaran sudah jadi teman-teman tinggal di kencangkan aja oke satu lagi ini biar dua ya disininya ini udah sama semua ya dua-dua semua ya jadi nanti membutuh bola nah ini ini kan ujungnya ya kita anggap ini ujung nih kita kasih agak panjang ini agak panjang ya supaya untuk gantungan kunci ini kan bisa buat kolongan lah loop kita buat kuncingan seperti ini gak panjang ini menuju ke sini kemudian yang lain kita kencangkan teman-teman ini kita kencangkan terus ikutin apa namanya jalur talinya nah ini kan arahnya ke sini ya kita kencang kemudian terus kita kencang tarik lagi loop tadi ini ya kita kencang lagi dimasuk sini terus sampai kencang semua teman-teman kecuali yang loop ini jangan sampai kencang karena ini sebagai tempat untuk gantungan kunci ya teman-teman ini terus ini teman-teman terus ditarik diluruskan ya teman-teman ini ini menariknya ke mana ya ke sini ya ini nah ini terus terus dikencangkan nah kencang teman-teman terus ini terus dikencangkan sampai benar-benar kencang nah ini udah dikencang ya teman-teman ini bisa dikencangkan lagi supaya bentuknya menarik kita kencangkan ya teman-teman nah ini teman-teman udah jadi ya teman-teman nah ini bisa untuk gantungan kunci disini nah ini dipotong aja kemudian dibakar teman-teman dirapihkan ya ini dipotong kemudian dirapihkan udah jadi teman-teman nah ini nah ini kalau dibuat lebih besar bisa teman-teman jadi dibuat apa namanya dalamnya itu diisi sebuah klereng atau sebuah bola pimpong bisa teman-teman jadi semakin banyak lilitan ini maka akan semakin besar oke teman-teman itu saja video saya dari kali ini ya mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk mendukung channel Tanin Desa agar lebih berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh